Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos keputaran final Piala Dunia 2026 saat ini pasukan Garuda telah menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil dua kali imbang pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat tiga atau empat Sinta Eyong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis sehingga ia selalu mengatakan bila target timnas Indonesia adalah mengunci peringkat tiga atau empat saya berpikir jika anda mengatur target dan melakukan yang terbaik mimpi anda akan terwujud kata Sinta Eyong dilansir bolasport.com dari media Korea isplus selanjutnya timnas Indonesia akan menjalani dua laga awai melawan Bahrain dan China pada 10 dan tanggal 15 Oktober mendatang dua kemenangan bisa memudahkan langkah timnas Indonesia bisa lolos ketung PSSI Eric Thohir sendiri pernah menyinggung bahwa timnas Indonesia perlu 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dua laga awai lawan Bahrain dan China bulan depan sangat penting kata Sinta Eyong mereka tim yang relatif bagus target saya adalah mengalahkan Bahrain dan China Sinta Eyong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya ujarnya sambil tersenyum hidup di Indonesia sangat menyenangkan